Nah ini juga ada informasi yang cukup membuat prihatin pemirsa jenazah korban kekerasan kampus STIP Putu Satria Anantarustika tiba di kampung halamannya di Bali. Ishak Tangis Kerabat mengiringi kedatangan jenazah di RSUD Kelunggung. Ishak Tangis Keluarga dan Kerabat pecah ketika jenazah Putu Satria Anantar tiba di RSUD Kelunggung, Bali. Ibu korban tak kuasa menahan air matanya saat melihat langsung peti jenazah Putra Sulungnya tiba di kampung halaman. Jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSUD Kelunggung sempari menunggu hari baik untuk melakukan prosesi upacara pangabenan yang rencananya akan dikelar pada 11 Mei mendatang. Orang tua korban pun berharap kasus penganiayaan terhadap anaknya dapat diungkap secara terang benderang. Dan hukuman setimpal diberikan pada pelaku yang telah menghilangkan nyawa putranya. Menunggu pelaku setinggi, seinggi, seberat-beratnya. Karena itu, saya ingin dapat mengawal anak saya yang begitu harus sayangi. Taruna STIP Putu Satria Anantarustika tewas pada Jumat 3 Mei 2024. Usai mengalami lebam di bagian ulu hati akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Korban sempat dilarikan ke klinik sekolah, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Kelunggung, Bali, IGD Juli Arsana, Ainews melaporkan. Pemirsa, kita akan menuju ke kampus STIP di Jakarta Utara, menjadi lokasi penganiayaan salah seorang mahasiswa. Sudah ada rekan kami, Ismalia, di sana. Selamat pagi, Ismalia. Bagaimana informasi terkini dari STIP? Selamat pagi, Gede Anggi dan juga pemirsa kasus penganiayaan junior oleh seniornya ini kembali terjadi. Dan saat ini kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Dan saat ini kami berada di STIP Jakarta Utara yang di mana kondisinya untuk aktivitas ini masih berjalan dengan normal. Dan kami tidak melihat adanya anggota kepolisian di sini. Dan untuk kasus penganiayaan ini juga menewaskan taruna tingkat 1 bernama Putu Satria. Yang di mana tewas dianyai oleh seniornya sendiri yang sudah didatakan sebagai tersangka berinisialkan TSR. Dan untuk rekonstruksi, kapan dilakukannya rekonstruksi. Tadi kami juga sudah menghubungi Kapolres Jakarta Utara, Kompes Paul Gideon. Ini tadi mengatakan bahwa untuk hari ini tidak dilakukan rekonstruksi dan belum ada jadwal untuk kapan dilakukannya rekonstruksi. Di sini kami juga akan mengulas sedikit kasus penganiayaan yang terjadi oleh korban Putu Satria. Yang di mana korban Putu Satria ini tidak hanya sendiri saja saat dilakukan penganiayaan. Pada saat itu dia bersama 4 orang temannya dipanggil oleh tersangka T. Dan Putu Satria ini dipukul oleh tangan kosong oleh tersangka T. Yang di mana ini tidak hanya 1 kali dipukul di ulu hati namun dilakukan 5 kali sehingga korban terkapar. Dan saat terkapar ini juga alih-alih tersangka ini mau menolong korban Putu Satria namun dengan cara menarik lidahnya namun perbuatan sebut malah membuat Putu Satria tidak bisa bernafas dan meregang nyawa. Yang di mana korban ini dilarikan atau jenazah korban dilarikan ke RS Poli Kramajati untuk dilakukan otopsi dan sudah dilakukan otopsi pada 4 Mei, maksud kami 2024. Dan juga dari kepala rumah sakit, kalau mungkin beli jenpol. Hari yang tolong mengungkapkan Putu ini menderita luka mamar di beberapa bagian tubuh termasuk mulut, lengan, dada, bibir serta organ dalam. Dan saat ini jenazah Putu Satria ini juga sudah dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang ke tanah kelahirannya YP di Bali dan juga mau disemayamkan. Dan untuk tersangka sendiri ini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan diancam hukuman paling lama pidana 15 tahun penjara. Kembali ke Anda, Anggi dan juga Geri. Baik, terima kasih Ismaliya atas informasi Anda dan kami akan terus memantau informasi terkini dari STIP karena informasinya hari ini akan diadakan rekonstruksi di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ismaliya. Terima kasih, selamat menikmati.